Terima kasih Makanya secepat mungkin Lakukan screening pendengaran Dan balik lagi ketika ibu hamil Harus menjaga banget Dari apapun Jangan terlalu capek Makanannya mungkin kalau samping Ada yang batuk pilek Dijauhin Apalagi corona begini pula Sebaiknya lebih aware lagi Ibu wanita Udah paling harus aware Nah dok Kalau misalnya nih si ibu terinfeksi Virus rubella gitu ya dok Apakah itu akan Di anaknya pada saat lahir Itu akan membawa virus tersebut dok Ya itu tadi saya bilang Bisa aja menulari resikonya tinggi Emang menulari ke anaknya untuk rubella Nah nanti pada saat anaknya juga punya anak Apakah dia akan ada resiko lagi dok Ke anaknya itu Betul Terus gak berhenti-berhenti Makanya itu Saya bilang kalau orang-orang yang Anti vaksin nih Repot juga nih nanti Mungkin dianya gak kenapa-kenapa Bawa-bawahnya yang nanti Kenapa-kenapa kasar gitu Jadi sebaiknya walaupun Misalnya Misalnya kan bisa aja gak bergejala Kasarnya gitu ya Cuman dia Nyarubela gitu Di tubuhnya Tapi lakukan aja Vaksinasi Tetap pada anaknya yang Tidak ada gejala apa-apa Itu bisa aja Terima kasih dokter Nah dokter ini menyinggung tadi Setelah memakai alat bantu dengar Itu kan harus terapi ya dok ya Nah untuk mencapai goalnya nih dok Seharusnya itu terapi itu dilakukan Berapa kali sih dok Apakah seminggu itu harusnya Tiga kali Seharusnya berapa kali gitu Apakah ada idealnya dok Ada sih idealnya Sebaiknya sih sesering mungkin Kalau birlu setiap hari Setiap hari kalau bisa Cuman kan balik lagi Mungkin kan ada biaya Ada pengeluaran transportasi Waktu Seperti itu Jadi ya sebaiknya Paling ideal Sesering mungkin gitu Ya kalau bisa Dibilang minimal Ya sebaiknya Tiga kali ya Seminggu minimal banget Tapi ya balik lagi Kembali lagi Kepada orang tuanya Kemampuan biaya Dan kemampuan waktu Orang tuanya Terhadap anaknya gitu Kalau nah ini Enaknya kalau ibu-ibu yang Yaudah lah Insya Allah Anak saya Bagus ya Ikhtiar untuk anak saya Nggak kerja Ya pasti dia akan senang nih Setiap hari gitu Gue pengen kejar nih Anak gue supaya Gue lakuin nih apa aja Anak gue bisa ngomong Istilahnya itu Baiknya setiap hari gitu Balik lagi Kalau emang sempetnya Seminggu sekali Ya mau digimanain lagi Nggak bisa Aduh nggak bisa Saya kan kerja Suami saya kerja Nggak ada yang nganter Gini-gini Nanti gimana Nah yaudah Terserah ibu gitu Jadi lebih wake Sesering mungkin ya Iya sesering mungkin Kayak sekolah lah Istilahnya dia Kayak sekolah kan Setiap hari gitu Bagusnya setiap hari Dok ada pertanyaan lagi dok Selanjutnya ini Kalau Kedua orang tuanya Ada masalah pendengaran dok Apakah akan Mempengaruhi ke anaknya gitu dok Oke Sebenarnya bisa Iya bisa Nggak sih sebenarnya Kalau misalnya Keduanya Gangguan pendengarannya Karena Kerja Di tempat bising gitu Misalnya dulu Orang tuanya Kerjanya di pabrik Terus nggak pakai Earplug gitu Ya sebenarnya sih Nggak nurun ke anaknya gitu Nah terus Kalau misalnya juga Dia mungkin Ibu bapaknya Sering terbang Atau sering nyelem gitu Juga ngaruh ke anaknya gitu Nah tapi Balik lagi Kalau misalnya Memang infeksi Resikonya memang 50% Istilah 50-50 Untuk terjadinya Masalah pendengaran Pada anaknya Tapi balik lagi Bisa iya bisa enggak gitu Kita berusaha Supaya tidak terjadi itu Lakan lakukanlah Pemeriksaan secara Sedini mungkin Supaya Bisa dapat terapi secepatnya Dan bisa seperti orang normal Cuma pakai alat aja gitu Jadi ya Sebenarnya Ya bisa 50-50 ya dok Jadi ya tetapi itu Screeningnya juga ya dok Ini ada satu lagi Dari zoom ya Dokter ini ada chat Di zoom dok Oke Nah ini pertanyaannya Apakah ada pengaruh pada anak Apabila saat hamil Si ibu sedang sering ngelamun Dan banyak pekanan Saat ini Anaknya usia 3 tahun Tapi baru bisa Bicara mama sama papa Dan pada saat diajak Bicara oleh ibunya Anak lebih banyak bengong Tapi saat dipanggil Si anak menoleh Dan tahu Ada musik Suara musik Nah apakah Anak ini perlu diterapi dok Apakah hanya pemeriksaan Yang bisa dilakukan Oke Jadi yang pertama Ibu Aduh jangan hamil Jangan bengong bu Aduh Aku pasukan setan bu Jangan bengong Udah lah happy-happy aja Alhamdulillah Ya happy ada Punya anak loh Ini Gift dari Tuhan Dikasih ke kita gitu Jadi Memang pikiran itu Penting banget pertama Tapi apakah anaknya Jadi bengong juga Itu Nurun Saya gak ngerti sih Sebenernya itu gak ada sih Kalau search ibu bengong Anak bengong gitu Gue gak tahu sih sebenernya Cuman Pasti karena ibunya Banyak pikiran Jadi mungkin jadi gak fokus Ke anaknya Itu bisa Jadi menyebabkan Anaknya juga Aduh Pengen ngomong Sama mama Mamanya sibuk sendiri Main hp Atau bengong juga Lagi bengong Terus bapaknya Lagi bengong juga Ya gue bengong aja deh Itu bisa Nah Karena Jadi balik lagi Orang tua itu penting banget Nah Tadi dibilang ada suara Itu noleh Terus Atau ketawa Itu tidak bisa Menjadikan patokan Tiga tahun itu Harus udah bisa ngomong kalimat Aku mau makan sosis Bunda Aku mau ini Aku mau Berenang Sama teman-teman aku Udah kayak gitu Tiga tahun Kalau tiga tahun Belum bisa begitu Bengong doang Lakukan pemeriksaan Segera keabdi Cek OAE ASSR Bera Semuanya Kalau udah ada hasilnya Ternyata Turun Pakai alat bantu Dengar dulu Jangan terapi Bicara dulu Pakai dulu alatnya Jangan mentang-mentang Anak gak bisa ngomor Biasanya kan gitu ya Ibu-ibu Gak bisa ngomong Udah lah di terapi Bicara dulu Terapi Jangan Tes dulu Pendengaran dia Dengar gak gitu Nanti mau di terapi Kayak apa juga Dia gak denger Susah juga Jadi pertama Tadi Habis pereksa ASSR Bera WAE Ada hasilnya Kalau bagus Berarti gak harus Pakai alat bantu Dengar Tapi kalau misalnya Emang turun Pakai alat bantu Dengar dulu Baru Lakukan terapi Bicara Gitu Ini ada pertanyaan lagi Dok Dari Ibu Aksa Ibu Aksa Nuraziza Jadi Sebenarnya ini Agak di luar topik ya Dok ya Gak apa-apa Dok Jadi Ada tips Gak dok Cara membersihkan Telinga pada Anak-anak Gitu dok Namanya anak-anak Kan susah nih Gak usah diem Atau Anak-anak-anak Yang pakai alat Bantu denger kan Sering ketutup Earmode nih dok Sehingga Kotorannya mungkin Menumpuk Tips mungkin dok Untuk membersihkannya Seperti apa Yang pertama Telinga gak usah Dibersihin Jadi gak ada tips Sebenarnya Karena sebenarnya Telinga itu Dia bisa keluar sendiri Kotorannya Dengan cara kita Mengunyah Seperti itu Itu satu Tapi misalnya Balik lagi Kok kayaknya Kotor nih Ada kuning-kuningnya Pertama Sebaiknya Anak ketika tidur Tapi itu juga Bener-bener Di luar Daun telinga Atau di luar Lobangnya aja Gak boleh Sampai dalam-dalam Sampai dalam banget Gak boleh Karena Satu bisa Kotorannya Kedorong ke dalam Jadinya Bikin keras Nanti kotorannya Yang kedua Main colok-colok aja Gendang-gendangnya Bolong Nanti gak denger lagi Anaknya Jadi Sebaiknya Dilap aja Gitu Atau Gak usah dibersihin Dia bisa keluar sendiri Gitu Dan jangan Beli obat Tetes sembarangan Yang mungkin Ada di TV-TV Obat bersih Telinga apalah Itu Jangan Karena Prinsipnya Telinga itu Harus kering Harus bersih Dan harus kering Gak usah Malah ditetes-etes Jadi lembab Malah datel Nanti Ya kadang kan Kalau kita Ini Tetangga Atau orang gitu Pake obat apa Cocok Kita juga ikutan Gitu ya Cocok-cocok Mama Dari Eh kata-tetangga Kata si ibu itu Pake Minyak tawon Di telinganya Buset Ada minyak tawon Baby oil Dikasih minyak jahitun Minyak kelapa Bisa tanya kata gue Itu telinga Apa kompor Jadi numpuk ya dok ya Pasti lihat Nah sebenarnya Nah sebenarnya Ideal Untuk pemakaian Alat bantu dengar itu Berapa jam sih Per hari dok Alat bantu dengar Alat bantu dengar Ya sebaiknya sih Pake terus ya Sebaiknya pas tidur Jadi lepas sebaiknya Cuman Sebaiknya Ya Karena sebenarnya kan Itu dia juga Direct ya Direct force gitu Sebenarnya Memang sebaiknya Ya Lebih lama dari 8 jam Sebenarnya Tapi sebaiknya Karena ini untuk Sebagai alat Yang membantu Ya gak apa-apa sih Sebenarnya dipake terus Cuman ya Kalau tidur Dilepas aja Supaya Ada Sirkulasi juga Telinganya Untuk keluar kotorannya Dan balik lagi Jangan mentang-mentang Penyalat bantu dengar Terus udah gitu Gak pernah Dicek-cek Alat bantu dengar Sampai bertahun-tahun Nah Sebaiknya tetap lakukan Pertama Ke dokter KHT dulu Tiap 6 bulan Untuk melihat nih Ada kotorannya gak nih Telinganya Karena kalau ada kotorannya Dia juga jadi mampet Jadi gak denger Istilahnya gitu Yang harusnya berapa Berapa decibel Jadi makin turun gitu Istilahnya pendengaran Karena ketutup kotoran Nah kotorannya Lalu yang kedua Mungkin juga ada Yang namanya Kayak Di jazz lagi Atau di fitting lagi Apalah sih Kalau kita pake baju Wah ini makin lama Makin belel nih Kayaknya harus dikecilin lagi nih Nah seperti itulah kasarnya Jadi Kayak pake alat bantu dengar Itu kayak kita pake Baju gitu Istilahnya Jangan asal beli Nah ini nih Sering kayak gitu Yang asal beli Dok ada nih di Shopee Eh sorry Di e-commerce gitu Di e-commerce murah nih dok Cuman 200 ribu dok Gitu Hah 200 ribu Iya udah bisa beliin dok Emang udah dites pendengarannya Belum dok Yee Jangan Nah itu dia Baiknya kalau kita Kita pake baju nih Kita badan kita XL dikasih S Iya kagak muat Sobek gitu Baju gitu Nah sama lagi Kayak alat bantu dengar Sebaiknya Pake alat bantu dengar Itu tes dulu nih Pendengarannya Terutama mungkin Orang-orang yang lansia ya Teman-teman nih Semua nih Kadang kita kasihan Nama orang tua kita Jadi jadi Lebar ya Tapi gapapa nih Jadi Kalau lansia Terus Aduh kasihan nih Bapak gue Gue beliin aja deh Di e-commerce yang murah Belum punya nih duitnya Soalnya yang mahal gitu Gak boleh tetap Periksa dulu Ke Tekor THT Atau ke Pusat pendengaran Untuk dilakukan pemeriksaan Pendengaran Apalagi yang mungkin Gak ada biaya Bisa pake BPJS Sekarang itu Jadi sebenernya Sudah sangat membantu Untuk dilakukan itu Jadi Jangan asal boleh alat Bantu dengar ya Jadi saya juga Pernah denger Tekline dok Kalau ada yang nanyain Mengenai Sebenernya Berapa jam sehari sih Kalau pemakaian alat Bantu dengar Teklinenya adalah Eyes on Ear on Wah apa tuh Nah bener Ya kalau kita lagi melek Ya harus pake alat Bantu dengarnya gitu Kayak kita denger normal aja ya dok ya Karena itu alat Ya telinganya kita ya Itu gitu sekarang Gitu Ada lagi Mbak Riska pertanyaan Ada nih Satu lagi nih dok Dari Chat Zoom Dari Raja Nofriana Selamat siang dok Mau nanya Ada atau tidak nih dok Terapi PJ telinga Untuk anak Yang tidak mendengar Oh iya Waktu itu saya juga Pernah denger cerita dok Dari Tua Pasien Katanya Sudah pak alat Bantu dengar Tapi waktu Pulang ke daerah Itu Dipijit telinganya Sama Ada kayak alternatif gitu dok Nah ini menurut dokter Gimana nih dok Sama kupuntur ya Mbak ya Oh iya Kalau kupuntur Sebenernya ada Misalnya dikerjakan dokter Spesies kupuntur ya Tapi ya ini beneran Ada penelitian ya Cuman memang Balik lagi nih pengetahuan Yang baru ya Jadi belum terlalu banyak Tapi kalau kupuntur itu Memang ada evidence nya Tapi balik lagi Gak bikin dia jadi Dari 110 Jadi 25 Gitu Itu gak Gak mungkin Itu sangat-sangat gak mungkin Jadi Tetap dia butuh Alat bantu dengar gitu Nah Balik lagi kalau pijat-pijat Yang mau dipijat tuh Mananya Ini kan kalau misalnya dia Sarafnya turun Sampai Sampai 90 Sampai 90 Itu kan di dalam Istilahnya Terus yang dipijat di luar Emang sarafnya ada di luar Kan ada di dalam Kalau mau buka dulu kupingnya Pijat di dalamnya Boleh ada tuh Nah tapi kan ini Sarafnya di dalam Gak keliatan gitu Nah balik lagi Jadi sebaiknya Pijatnya di badan aja kali ya Biar gak capek Gitu Boleh gitu Atau misalnya Pijat-pijat di tangan Kaki Wajah Facial Boleh gitu Tapi kalau telinga Gak usah lah pak Oke berarti tidak disarankan ya dok ya Iya Suka lucu ya Iya Karena kan ya mungkin Namanya orang tua Pengen terbaik ya dok ya Kayak pengen Nyari alternatif-alternatif gitu dok Apa Ihtiar ya Ihtiar Supaya Anaknya bisa mendengar Dengan normal lagi gitu dok Ah sebenarnya bisa gak sih dok Kalau misalnya anak-anak ini dok Dari Apa Baru lahir Atau anak-anak Yang masih 3 atau 2 tahun gitu Hasil tes beranya SSR Sangat berat nih dok Terus bisa gak sih dok Mungkin bisa normal lagi gitu dok Atau lebih baik lagi Oke Kalau misalnya jadi normal sih Kayaknya enggak ya Biasanya ya Cuman dia akan naik Dengan pakai Alat bantu dengar Ataupun dengan Implan koklea Biasanya Jadi Apa ya Isilanya SSRnya naik Itu bisa Tapi Kalau Giam aja gitu Bisa naik Ya Walau alam sih Cuman bisa Sementara sih Dari ilmu pengetahuan Gak ada sih yang kayak gitu Jadi Emang udah rusak banget gitu Isilanya Syaraf pendengarannya gitu Belum ada Yang kita belum ketemu kayak gitu ya dok ya Iya Baik Luar biasa Gak Berasa kita udah Satu setengah jam ya dok Wow Kita sharingnya Slow Asik gitu ya Mak ya Slow dokter ya Jadi gak merasa Luar biasa sekali Jadi sudah Satu setengah jam Kita bersama nih Sama dokter Hemas Terima kasih banyak Dokter Hemas Untuk sharing materinya hari ini Sangat bermanfaat sekali Untuk kita semua Sama bapak ibu di rumah Pastinya Dokter Hemas Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kepada bapak ibu di rumah Oke Apa ya Pokoknya untuk ibu-ibu Bapak-bapak Semuanya yang punya anak Pertama memang harus Diperkirkan nih Pertama adalah Screening Screening kehamilan Itu juga penting Harus rutin ke dokter Kandungan Itu juga rutin Lalu setelah lahir Juga lakukan lah Screening pendengaran Kalau misalnya Lahirnya mungkin Di fasilitas kesehatan Yang memiliki OAE Seperti itu Bisa Di pusat-pusat Pendengaran Tes bantu dengar Seperti itu bisa Atau bisa juga Langsung ke rumah sakit Yang lebih besar Dengan menggunakan BPJS Juga bisa Ataupun dengan mandiri Juga lebih bisa lagi Sebelum tadi Satu bulan Itu maksimal Untuk dilakukan Semuanya itu Ataupun tiga bulan Untuk pemeriksaan ASSR Atau BERA Yang lebih Lengkap lagi Udah lebih detail lagi Sebaiknya itu Satu Lalu yang kedua Jika kalau udah Mengetahui anak kita Mengalami gangguan Pendengaran yang terutama Yang berat Dan sangat berat Sudahlah komitmen saja Ke orang tua Kita harus lebih sayang Bukan sayang Maksudnya lebih perhatian lagi Sama anaknya Harus melepas Apapun itu Demi anak kita Bisa ngomong dulu Setelah itu Oke lah Tapi Kalau udah sangat berat Seperti itu Lakukanlah pemakaian alat Bantu dengar dulu Baru terapi Jangan kebalik Terapi dulu Baru alat bantu dengar Pakai alat dulu Baru terapi Seperti itu Dan jangan lupa Rutin ke dokter THT Tiap 6 bulan Walaupun di era pandemi ini Juga Seperti itu Karena pandemi juga Jalan terus Gak tahu sampai kapan berakhirnya Jadi Kalau awal-awal Mungkin masih yang Kalau emergensi saja Tapi kalau sekarang Ini karena pandeminya Gak selesai-selesai Ya udah Tetap ke dokter THT Tiap 6 bulan Dan tadi Kalau pun udah pakai Alat bantu dengar Jangan Keasikan Didiemin aja Alat bantu dengarnya Tetap harus ada Kontrol rutinnya juga Untuk alat nyakit Terima kasih banyak Bakter Hema Terima kasih Bapak dan Ibu Atas partisipasinya Pada Updi on Air Hari ini ya Mbak Dini ya Oke Jadi Bapak dan Ibu Di rumah Apabila ini Menyaksikan tayangan ulang Seminar online Pada hari ini Bisa menyaksikan Di channel Youtube PT. Updi PT. Alat Bantu Dengar Indonesia Dan jangan lupa Untuk like, komen Share, dan subscribe Sosial media PT. Alat Bantu Dengar Indonesia Bapak Ibu di rumah Apabila ingin Mendapatkan informasi Seputar pendengaran Dapat menghubungi Abdi PT. Alat Bantu Dengar Indonesia Di terdekat Di kota Bapak Ibu tinggal Atau dapat menghubungi Customer Service kami Dan jangan Takut untuk datang Ke Abdi nih Mbak Dini Karena kita selalu Menerapkan protokol COVID ya Betul sekali Dan kita juga Rutin untuk rapid test Ataupun PCR ya Mbak Diska Dan untuk Bapak Ibu Pengen berkonsultasi Lebih jalanjut Dengan Dr. Hermas Tia Bisa ke Rumah Sakit Betsaida Serpong Hermina Serpong Dan Mitra Keluarga Serpong Kita mengucapkan Terima kasih sekali Untuk Dr. Hermas Untuk paparannya Hari ini Yang sangat bermanfaat Bapak Ibu di rumah Juga kami mengucapkan Terima kasih Atas partisipasinya Mohon maaf apabila ada Kekurangan dan kesalahan Dalam seminar online Pada hari ini Jangan lupa Untuk selalu mengikuti Abdi on Air Setiap bulannya Yang Mbak Dini ya Setelah sekali Kita beserta Kru yang bertugas Saya Rizka Septiani Dan saya Cet Dini Mengucapkan terima kasih Dan kami undur diri Sampai jumpa Di Abdi on Air Selanjutnya Selamat siang Sampai jumpa 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 Terima kasih.